Akan menutupkan Drop The Quest Grand Final. Di best of seven. Seri sekirah di game yang pertama. Gimana gig yang akan mengambil CZ first pick terlebih dahulu. Mereka menutup dari segi kadit. Tapi yang kebuka adalah Fanny. Dan ini dengan Fredrin Flexible. Seperti biasa ingat, jangan pernah biarkan Onyx berada di second pick. Karena elemen of surprise-nya terlalu banyak. Flexible pick bisa dibawakan oleh mereka. Momochan, Profesor KB. Apakah kamu tidak melihat sesuatu yang Onyx? Di mana tiga hero band pertama dari Onyx adalah data yang mereka dapatkan selama Upper Bracket Final. Betul. Mereka tidak pernah ngeband tiga hero ini. Tapi sekarang mereka benar-benar tutup. Karena mereka telah belajar di Upper Bracket Grand Final. Ini sebuah kunci. Respect is the key. Dan akhirnya mereka memberikan ban terhadap Erpung. Dan aku. Satu kata ya, itu targeting-nya yang begitu on point. Benar, dan aku suka banget. Gimana dari CZ Onyx, mereka masih respect dengan Paramis. Dari Aboy. Dia akan respect terus. Akan respect terus. Akan respect terus. Kecuali mereka akan bertaruh dengan cukup banyaknya hero yang power, Profesor. Ya, tapi dengan melihat Geek Farm yang mengamankan langsung menuju ke arah Ruby. Ini adalah sebuah salah satu karakter permainan yang sangat-sangat beresiko dari Geek Farm. Memunculkan langsung Ruby-nya. Padahal kita belum melihat sama sekali identitas Assassin dari kubu Onyx itu sendiri. Bisa jadi, Frederin yang akan menunjukkan XP Lane. Mungkin untuk boots mainkan dan tentunya akan menjadi salah satu elemen of surprise. Dan di fase pick kali inilah. Jawaban itu mungkin akan kita temukan. Dan ini sangat menarik ya, Be. Karena kita melihat biasanya Ruby dari Baloi. Ini biasanya akan muncul di pick keempat dan juga kelima. Ya. Tapi sekarang benar-benar diprioritaskan. Sebagai, lagi-lagi. Hero yang bisa mendisable pergerakan dari pemain Onyx. Mungkin kalau nantinya dari boots yang akan memainkan Frederin. Berarti kita mungkin akan melihat CC Diver dari Sang Kyrie. CC Diver, aku masih belum melihat itu. Tapi gimana caranya memiliki jungler yang anti CC? Mungkin lebih ke arah sana. Atau bisa melawan CC yang sangat keras. Dan satu hal lagi. Secara tidak langsung, God Shape atau Onyx memaksa Marky berada di tempat. Atau memakai hero Gold Lake yang tidak nyaman. Claude diambil. Giritel Depend. Bersama dengan Bruno Mibi. Nah, masalah utamanya juga sekarang kita tahu sendiri. Rafaela. Gak cuma rolenya untuk roamer. Tapi bisa menjadi mid laner. Apakah nanti pick yang keempat ini akan menuju kepada Keyboy dengan Edithnya? Karena kebetulan kita belum melihat Edith. Kalau udah ada Edith, Rafaela dan juga Frederin. Akankah ada identitas nantinya last pick menuju ke arah Diver yang tadi kita perbincangkan? Karena kebetulan walaupun ada Ruby, walaupun ada Akai. Tapi untuk CC powernya ini bakal dilawan semuanya dengan Purify. Ya, tapi Bruno yang akan ditutup. Melihat juga sekarang sudah mulai makin memperkecil. Pilihan untuk CC God Name di tangan Marky. Ingat, Marky udah gak bisa tuh yang namanya dikunciin. Malah dia membuktikan bahwa dia adalah kunci dari Geek Farm. Dan langsung letakkan ditutup. Permainan dive yang mungkin bisa aja dibawakan oleh Kairi. Ini langsung ditutup begitu saja. God akan jatuh ke tangan Sans. Oke. Sebuah pick paling aman sebelum menuju ke arah jungler dan juga fleksibel untuk XP lanernya. Karena Yuzong terbuka. Lapu-lapu masih ada. Terisla pun tidak diban. Bahkan kali ini Pak Kito sebagai damage dealer utama juga. Dari kubu sayap Geek Farm, Luke. Yang sepertinya akan bertanggung jawab dengan backlaner dari Onyx itu sendiri. Sans dengan Gordnya. Dan tentu hal ini bisa menjadi sebuah pick pertanda. Bahwa bisa jadi dengan Geek yang diban Marsman-nya rata-rata. Akankah Brody muncul atau jangan-jangan. The Underrated Goal Plane, Lesley. Sebagai counter natural dari Cloud-nya itu sendiri. Lesley kah yang akan muncul kali ini. Tapi kalau kita melihat adanya Kari yang akan diamankan untuk Onyx. Oh oh, Fanny kah di last pick. Ini benar-benar sangat menarik sekali dari Geek Farm. Karena mereka punya sisi power dari lini roamer dan junglernya. Itu sudah cukup berdua sih Momo. Iya. Jadi sisanya ini bergantung pada last pick-nya. Assassin sangat terbuka. Link ada, Fanny pun ada. Resiko yang diambil sama Kairi juga terbuka. Hanya saja kita ketahui sendiri. Sebagai X-Planer mungkin boots-nya agak sedikit telat untuk rotasi. Dan itu yang dicari sama Geek Farm. Luke akan datang duluan dengan Pak Kito-nya. Sehingga set up kuantitas dari Geek Farm mungkin bisa lebih. Di nominasi di early game. Dan itu akan menjadi tugas dari Sans. Di mana dia harus mulai peka dengan rotasi yang dibawakan oleh Luke nantinya. Dan kita akan melihat apakah Kairi akan membawakan Assassin-nya. Tapi Dairoth. Wow Dairoth. Yang akan dimainkan. Apakah memang Dairoth jungler? No. Ini kayaknya Dairoth. Atau Dairoth yang akan ditaruh di posisi X-Planer. Dan Build Tank seperti biasa. Klasikal boots. Boots. Dengan Dairoth. Inilah dia salah satu hero yang memiliki utility yang begitu powerful. Dan jangan lupakan bahwa ada physical defense breaker di sana. Sehingga akan sangat memudahkan Akai. Atau bahkan disini kehadiran Ruby dihilangkan seketika. Ya itu yang akan menjadi ancaman untuk Geek Farm. Tapi Onyx apakah di best of a Seven Series kali ini. Sang Raja Langit tidak akan tergoyahkan. Atau Geek Farm sebagai The Giant Slayer. The King Slayer. Yang akan membuktikan kualitas mereka. Apapun yang terjadi. Grand Final ini akan menciptakan sejarah. Tiga kali secara berturut-turut. Atau Geek Farm menjadi The King Slayer. So, NBL Grand Final. Para tepuk tangannya. Let's go. Go to the land of town. Game pembuka yang akan memandu kita di game yang cukup panjang. Tapi... Sabar dulu sepertinya karena kita. Tenang, saudara-saudara. Itu di luar kuasa saya. Yang penting kan kita sudah seru ya. Sudah hype ya. Holding on pause. Dan serunya sudah dapat kan. Dapat ya. Dapat. Tapi kalau balik lagi ke pause ya. Itu kuasa yang di belakang. Ya karena balik lagi kita juga harus membiarkan para pemain berada dalam performa terbaik. Dan juga dalam play terbaik mereka. Yes. Ini support system untuk kedua belah tim. Mereka sudah siap. Ya kan. Semuanya dari Onyx. Bahkan dari Geek Farm. Dan kalau misalnya kita akan bahas sejarah lagi Bek dikit. Ingat di saat Geek Farm pernah merayakan kemenangan. Dan terlihat hanya ada coachnya di dalam ruangan. Ya. Tapi lihat sekarang. Roda berputar. Lihat betapa banyak fans dari Geek Farm. Yang benar-benar menjadi The People Champion. Loh bahkan aku pernah loh dikutip dari salah satu media kita. Partner media kita yang luar biasa. Yes. Itu aku sempat bilang. Lihat Geek Farm. Berapa season mereka menunggu. Untuk menuju ke play off. Sekarang gak cuma di play off. Mereka di Filipina nanti di M5. Gila ya. Representatif Indonesia. Indonesia. Itu dia. Spam. Cinderella story yang mereka udah bangun sebenarnya. Yang udah mereka tulis. Hampir menjadi novel. Wow. Kalau mereka berhasil untuk setidaknya. Menutup cerita itu di season ini. Ya. Apakah akan ada cerita yang menarik. Untuk match kali ini dengan Best of Seven series. Karena tripit. Belum ada yang pernah untuk merasakan hal tersebut. Oke. Dan dengan berhasilnya mendapatkan tiket M5. Cochiep, Kyrie, Baloi dan juga Marky. Diberikan tiket gratis untuk pulang. Ke Filipina. Gak salah. Ya. Luar biasa. Gak salah. Iya makanya kalau aku bilang gak salah. Cuma. Selain mereka mendapatkan tiket ke Filipina. Ini agak cukup. Sentimental harusnya buat mereka. Iya. Karena. Gimana. Ketika M4 kemarin di Indonesia. Kita direbut sama Filipina. Filipina. Dan sekarang di Filipina. Harusnya. Harusnya. Ini menjadi. Milik Indonesia. Sekarang. Indonesia. Sekarang Indonesia. Dengan mengingat juga bagaimana histori kita. Harusnya. Di 2019. All Indonesian Grand Final. Dan aku berharap. Dua tim ini nantinya akan ada di panggung M5 Grand Final. Amin. Ingat. Ingat. Di dalam sebuah media. Luka. Memberikan sebuah statement. Diwakilin mukbang Moreno untuk mukbang PH. Bagaimana indahnya persahabatan. Di luar lane of done ya. Aduh. Bandung sampai Jakarta buat Kyrie well. Well. Wow. Tapi emang ya. Persona Kyrie ini emang bukan kaleng-kaleng. Dan ini dia. Beberapa teman-teman. Kita juga ada Coach Lionheart juga. Mantan Coach juga. Yang pada saat itu. Bersama dengan Airpung. Wow. Oke. Nampaknya The Head Marshal kita. Brody Danang akan membawa menuju ke arah Grand Final. Kali ini. Benar-benar kita memasuki lane of down. Pergerakan yang agresis kembali dibawakan oleh Baloisky. Dan Kyboy tentunya. Sudah tahu akan hal tersebut. Sehingga pergerakan yang cukup. Bisa ditahan oleh Kyboy. Buat Baloisky tidak bisa mampu invasi jungle. Ke arah jungle dari tim Onyx. Ya. Early pressure yang tidak begitu terlihat. Untuk di satu menit awal kita. Dengan adanya satu buah Wilderness Blasting dari Geek Farm. Dan itu akan menjikar aboy. Tapi di area turtle-nya. Tapi ternyata Baloi bakal coba diganyang. Begitu saja Kyrie menangkap. Baloi lihat. Dari Symphony of Skill ya. Baloi masih menahan dengan trigger disiplin. Dan dia memiliki. Tidak ada flicker yang dikeluarkan. Bagi tandanya di dalam tim Fight Turtle. Nanti mereka dalam kondisi yang sama. Ini melihat adanya retribution dari Kyrie sekalipun. Tidak bisa membuat Baloisky menggunakan flickernya. Trigger disiplin menjadi sebuah jawaban saat ini. Efek dari Fight dari aboy. Yang menyelamatkan hidup sang captain. Ternyata Baloisky. Jadi tidak menjadi first blood untuk Onyx. Di menit yang pertama. Namun gig. Harusnya mereka udah mulai merasakan nih. Aura-aura dari Onyx. Yang mereka gak mau terlalu. Ngeberi space terlalu banyak di early-nya. Sesuatu yang baru dari Onyx. Mereka tidak langsung mengambil Fire Beetle-nya di arah top lane. Dua monster jungle yang akan memberikan dua stack terhadap retribution. Biasanya Onyx ambil itu duluan. Tapi Onyx membuka hal tersebut agar Niall memasuki trap-nya. Tapi ternyata Niall tidak mau terjebak di sana. Ya betul sekali. Dengan adanya Turtle yang sudah dipegang oleh pasukan dari Onyx. Kairi. Kali ini akan mengadu dengan Niall di depan sana Keyboy. Faker card belakang. More defensive. Luke mempertahankan. Mencoba melakukan sedikit. Tuning out dari backline. Tapi Butchins coming out. Heavy Spin telah dikeluarkan. Untuk dari dan retribution dari Niall. Menjadi satu retribution pertama. Mendapatkan Turtle di klien final kali ini. Untuk nowhere. Mereka mendapatkan polis ke bersama dengan Keyboy. Dan di depan sana Kyrie. Mencoba menangkap Aboy. Tua point kill yang tidak bisa dibendung Geekfarm. Yang membuat akhirnya Turtle tidak terlalu berarti. Marky. Mereka mendapatkan solo pick off dari sisi Marky. Wah hampir saja dari Marky. Yang menjadi kunci dari Geekfarm. Bisa ditumpangkan oleh Cewe. Tapi dalam prediksinya oleh Stumse Galaxy S23 Series 5G. Wah ini banyak banget dukungan dari Geekfarm. Meskipun tiga suara untuk Onyx. The People Champs. Memiliki lima hati di hati para caster. Dan bahkan welcome to guest analis. Lovell and Wolf. From Malaysia dan from Filipina. Wow yang akhirnya pengen juga jadi saksi nih. Melihat kesusiasan tim Indonesia. Di MPL Indonesia season ke-12. Ya karena kemarin kita sempat juga Om Wawa menjadi sebuah guest analis. Di MY Profesor. Dan ini dia kesinambungan MPL seluruh region. Yang mungkin akan bersatu di MS Series nanti. Betul sekali. Tapi Profesor. Apa yang harus dilakukan Geekfarm dalam. Bisa dibilang early gaming yang cukup kurang berhasil kali ini. Kayaknya untuk kurang berhasil aku. Agak sedikit garis bawahi lagi dan lagi Geekfarm. Dengan first turtle rate yang sangat-sangat tinggi. Tapi satu hal yang paling penting disini adalah bagaimana Onyx dengan counternya. Dan Ki Boy. Holy baptism nya. Terasa mendapatkan tiga. Tidak ada pertukaran kali ini. Kembali dimakan dengan sangat kuat oleh para pasukan dari Geekfarm. Nihil. Dengan Akai nya bisa kita bilang salah satu power Nihil. Mereka memilih untuk melepaskan Akai ketimbang karena Baksia. Memang kalau di early game kali ini Momo-chan. Baksia itu akan lebih power untuk rotasi dan juga untuk lebih ke arah farming yang sangat cepat. Ya itu alasannya kenapa mereka tidak pernah melepaskan Baksia tentunya. Dan bakal ditutup terus di sisi banning facenya. Tapi kali ini pergerakan Ki Boy tidak mau berhenti. Oke tapi nampaknya ketika tidak ada berhentinya pergerakan dari Ki Boy di depan sana. Membuat Nihil langsung menggunakan heavy spin nya. A press 4 tetap blend in right from Cherry. Memparah-parahnya kepada Geekfarm dari backline. Langsung ada I'm offended. Muduker belakang masih bisa selamat. Flicker tapi Marky. Out of nowhere. Memaksa mendapatkan 1 point kill. Untuk Kairi. Satu tuker satu. Kali ini benar-benar satu tuker satu. Tapi di bales sana mereka Luxor perangkapkan. Kairi harus respet dengan damage yang diberikan oleh Luxor. Itu bisa membuat dia tumbang bahkan dengan turtle yang dia dapatkan. Gitu Victoria untuk Onik. Dimana mereka harus memimoring pergerakan dari Geekfarm Profesor KB. Ya mirroring yang mereka jawab juga untuk early game seperti ini. Dengan turtle yang mereka dapatkan. Ini membuat Nihil berarti harus di-engage terlebih dahulu. Ya. Apakah akan ada counter juga dari Geekfarm bahwa nantinya Nihil akan bermain lebih safe. Tidak terlalu terburu-buru. Karena lawannya adalah hero healer. Teamfight dari Onik untuk jangka panjang. Bagus banget. Post turtle, post lord bakal kuat. Oh Luke. Oh Luke still survive in the bottom lane. Lihat dua permainan yang cukup agresif di arah EXP lane. Ternyata membuat Luke masih bertahan di depan sana. Tapi di balik itu semua. Mereka bakal coba melakukan invasi jungle. Ya. Invasi jungle yang sudah mulai dilakukan oleh Nihil. Kali ini udah mulai terlihat juga. Di mata Keyboy. Sementara Aboy yang sudah mulai mengkopi dengan ada Mystic Gas. Dan juga ini akan disiapkan untuk teamfight berikutnya. Dari sisi Geekfarm. Namun audience prediction by Samsung Galaxy S20 series 5G. 36 persen aja Prof. Untuk Geekfarm. Oke. 36 persen menunjukkan Geekfarm. Dan masih terlalu banyak untuk Onik. Dengan early winning condition yang mereka dapatkan. Ini akan membuka potensi juga. Sebelum turtle yang ketiga. Satu sama. Onik dan Geekfarm sama-sama punya turtle nya. Untuk turtle yang ketiga. Aku gak yakin kalau seandainya akan ada 5 man rotation. Karena kebetulan. Sekarang Marky sudah bergerak juga menuju ke arah bottom lane. Dengan tujuan ingin memakan boots. Sebelum 30 detik turtle muncul. Uh. Dan boots sudah jadi ke arah antik wiras. Tapi. Oke. Flicker bahkan tidak mau dikeluarkan oleh seorang Baloisky kali ini. Yang masih ditahan. Dia tidak mau memfollowing up boots. Aku kira. Kita akan melihat pergerakan pick off. Yang terjadi di arah bottom lane. Karena jujur. Kalau melihat boots yang takedown. Di saat turtle yang bentar lagi muncul ini. Akan sangat berpengaruh. Tapi dibalik itu semua look. Mencoba untuk melakukan sedikit. Menahan. Landing join mereka miliki. Sekarang melihat di turtle cam. Mereka sudah ada Baloisky. Udah ada Kyrie. Apoi standby bersama dengan sosok dari Nile. Menangkap Kyrie. Oh oh. Agak cukup terlalu terburu-buru heavy spin. Mereka akan bertempur tanpa adanya heavy spin. Meanwhile di arah bottom lane. Boots akan menjadi korban. Masih selamat. Di balik itu semua retribusi dari Kyrie. Mereka akan bebas bersama dengan Blended West from Chewie. Following up double kill. Tapi out of nowhere. Nile. Take over turtle ketika no. Semuanya tidak ada yang fokus karena turtle. Pertukaran 2 point kill. Bersama dengan boots. Kali ini ditukar dengan adanya retribution from Nile. Out of nowhere ketika mereka fokus karena team fight. Holi. Mereka lupakan turtle nya. Holi baptism yang mengunci pergerakan dari pemain-pemain Geekfarm. Sehingga mereka membuat dua pemainnya ter-take down Profesor KP. Dan bahkan bungkaman dari Marky. Dia gak bisa join team fight karena blazing duet. Karena mistik gas juga. Dan 3 man. Satu buah gerakan dari Kyrie ini terlalu mahal sih. 3 orang. Dia connect energy eruption. Dan itu semuanya kena effect taunt. Gila sih. 3 man taunt dan tidak bisa bergerak sama sekali blazing duet nya terlalu on point. Dan Kyboy lagi-lagi satu sosok. Dengan holy healing nya yang membuat team fight dari Geekfarm. Gak bisa terlalu jangka panjang. Jadi mau gak mau harus ada eksekusi dari Geekfarm. Entah itu dengan aboy. Yang mungkin akan meng-copy dari Sans. Dengan menggunakan satu ultimate nya mistik gas. Atau jangan-jangan dia akan mengambil episode strike. Agar ketika Onyx sedang berkumpul. Dia akan ngelakuin deal damage lebih tinggi. Oke tapi deal damage lebih tinggi akan coba diberikan di arah top lane. Karena rotasi telah terlihat. Mereka membuat Sansa juga kawan-kawan akan coba melakukan team fight. Karena aboy mula coba terperangkap dengan retribution yang telah dikeluarkan. Tandanya triggernya gagal. Tapi Nyle kali ini mencoba dipoking sedikit-sedikit. Membuat para pasukan dari Onyx nampaknya. Harus lebih sadar. Kalau mereka dalam kondisi yang tidak cukup baik untuk team fight. Karena pertukaran satu untuk satu pun mereka gak akan adil. Momo-chan. Ya dan inget. Kalau kita melihat dari in-game equipment by dunia game. Saat ini cewek masih unggul. Hanya beberapa ratus perak memang Profesor KB. Dari segi item. Tapi lihat. Dia sudah mulai bergerak menuju ke arah item berikutnya. Dibandingkan dari Surah Marki. Horrify. Horrify came in. Uh oh. Oke next item kayaknya dari cewek juga sangat membutuhkan wind of nature. Ketimbang coercion side. Tapi kalau misalkan dia bermain dengan coercion side. Harusnya dia lebih berani untuk melakukan poking damage. Main front to back. Tapi aboy. Out of nowhere ditumbangkan di area river. Dan pas banget sebelum lord. Instant. Instant. Jangan lupakan itu. Momo-chan juga Profesor KB. Instant dan mereka akan memiliki tifat yang tidak cukup adil. Cewek. Nobody fight coming. Duduk ke arah belakang untuk samplen. Si duetnya mencoba untuk pertandaan. Cewek sudah survive. Polisnya terperangkap. Setelah mahalif uptesin. Cewek. Maka siapa following up. Tapi di depan sana. Ada Nile yang mencoba untuk memaksakan. Mendapatkan retributionnya. Bertahan seorang diri. Dan akhirnya di following uples orang. Loke. Tapi tidak pakai ini. Tidak cukup adil. Mereka mendobakan Nile. Retribution jadi free di tangan Kyrie. Momo-chan. Berusaha untuk mengambil. Lord yang tadi awalnya. Sebenarnya sudah di setup dengan sangat baik oleh Onyx sendiri Prof. Tapi Geek Farm sepertinya mereka tidak memprediksikan. Kalau cewek tidak tumbang sama sekali. Ya itu adalah miscalculate damage. Karena di belakangnya masih ada Holy Healing dari Key Boy. Dan Key Boy tiba-tiba langsung. Dengan beraninya memfollow up. Bagaimana Blazing 2 tersebut terjadi. Boots juga targetingnya benar-benar on point banget. Nile dipaksa untuk heavy spin. Jadi mau gak mau. Ketika heavy spinnya sudah cooldown. Kyrie dengan sangat percaya diri. Dia lepasin Lordnya. Dia targetkan Nile nya. Dan Guardian Helmet membuat Kyrie makin lebih sustain di depan. Demon Hunter Sword secepat mungkin harus didapatkan lagi Marky. Dan kiting dari cewek sih itu benar-benar gila banget. Dia tahu dia di aim oleh 2 pemain dari Geek Farm. Dan ketika eksekusinya gagal. Dia kembali lagi. Dia tahu Key Boy pun tidak tumbang. Ketika ada pertukaran Lord yang pengen didapatkan sama Geek Farm. Dipatakan begitu saja oleh cewek tadi. Benar-benar ini kelihatan Geek Farm. Mereka mau coba untuk ngelakuin counter setup yang bakal dibikin sama Onik. Di beberapa objektif yang penting. Tapi itu benar-benar dipatakan kembali sama Onik. Oh bukan hanya itu yang dipatakan. Tapi mereka juga mematakan Lain ini jauh dari Geek Farm. Enggak ada split push power. Look tertinggak kali dibatakan. Oke kembali depan sana. Masih selamatlah RT Eruption dari Kyrie. Mampuan Paul Longskin tertahan. Flickernya telah digunakan. Tetapi nampaknya tidak terlalu jauh. Dan tidak cukup untuk kabur dari sangatan serang Kyrie. Iya. Dan sekarang Onik mereka tidak mengendurkan tempo permainan mereka sama sekali Prof. Dan bahkan mereka libas semua kina dan juga outer di area mid dan juga di area atas. Win of nature dari cewek. Tentu dia bakal ditinggalkan sendirian di landing jauh. Karena ini keuntungan dari Onik. Mereka punya cloud. Mereka punya split push. Winning condition yang bertambah lagi dari Onik. Dengan 4584 gold earned dari Lord yang pertama tadi. Lord yang begitu mahal dan mereka tidak memenangkan matchup di area bottom lane nya. Sekarang dengan 6000 gold lead dari Onik. Membuat cewek walaupun sendirian di top lane. Gak bakal bisa diganking dengan mudah. Purify ready. Win of nature ready. Dan BMI selalu dimanage sama cewek. Calvin Winata yang tidak pernah ragu-ragu untuk split push nya. Lihat. Seberani itu dia. Karena dibelakangnya selalu ada keyboy. Dia percaya dengan favor. Dia percaya dengan flask of the osis. Item dari Rafaela. Padahal awarnya kita ketika melihat draft ya. Dari sisi Geek Farm. Kita cukup khawatir dengan rotasi yang bisa dibawakan sama Luke. Pemotongan dari sisi arah blind spot yang mungkin tidak diduga-duga sama Onik. Jadi bakal jadi masalah. Tapi ketika boot dengan daerotnya datang. Ternyata malah menjadi bencana untuk Geek Farm. Aku melihatnya malah Sans nya tidak terdeteksi sama sekali. Karena ini dia. Sebuah play yang mungkin Geek Farm cari. Tapi mereka tidak menemukan siapapun di line jauh. Ketika 5 detik sebelum Lord. Mungkin akan ada re-engage dari Onik. Tapi Geek Farm memiliki posisi yang bagus banget di belakang sana. Oke. Insting Baloisky nampaknya tidak berhasil. Tapi terdeteksi. Bergerakannya oleh Sans. Informasi yang cukup berarti untuk para pesukan Onik lainnya. Ketika mereka mendeteksi pergerakan dari pasukan Geek di depan sana. Bahkan Sans tidak mau mereka purify. Kairi. Memancing teamfight. Kembali terjadi di depan sana. Baloisky tidak akan coba dibaksa. Masih ada satu tempat damage dari Mysticast Kamekameha. Membuat para pasukan dari Onik menumbangkan Baloisky. No power of crowd control. Ini dimiliki dari Geek Farm. Blessing Dress. Belum cewek. Mengindari luka. Demisnya sangat besar diberikan. Outbones. Menstingkan dua bledas. Dan smakan. Sans. On play with flicker. Membuat Geek Farm. Harus merelakan. Lord kedua di tangan Onik. Wow. Pergerakan yang tidak diduga-duga Profesor. Dari Onik. Ternyata membuat Geek Farm. Mereka. Mendapatkan celahnya. Ya. Dia pakai satu konsep. Mungkin ini adalah respect terhadap Niall. Kyrie memilih untuk teamfight. Ketimbang adu retribution. Ya ini dia. Sebuah jawaban dari Onik. Mereka melakukan mirror. Mereka mau teamfightnya terlebih dahulu. Dan cewek. Ketika dia sudah melihat aboy melakukan dash. Dia langsung dengan berani ke depan. Baloisky. I'm a penalty flicker nya. Terasa mendapatkan satu point kill. Dengan ada damage dari Mark K. Dengan instan pick off yang terjadi. Mereka membuat Onik berada di power yang tidak maksimal. Wow. Bahkan kalau tadi aku bisa bilang. Tambahkan dengan statement yang barusan. Ranger Mas bilang. Gak cuma Niall yang di respect. Tapi Baloi dengan I'm a penalty. Oke. Tapi di depan sana. Nampaknya ada masukan dari Onik. Mereka dengan power yang tidak maksimal pun. Masih mark certified. Di depan sana. Rasul mendapatkan satu point kill. Baloisky. Tapi Niall terdeteksi. Hewisminnya for nothing. Hanya ada sus. Dan masih bisa selamat. Luka terberangkap dengan ada NJ. Rasul dan Bila. Dari dua ke cewek. Rasul mendapatkan satu point kill. Marky tersiksa. Backline nya diserang. Lung mencoba untuk selamat. And Lung. Can't you do it? Lung still survive. Tapi tidak selalu lama. Tidak ada jalan pulang. Nowhere to run. Dan bahkan Niall. Tidak mampu untuk berbuat banyak. Super Minion sudah kembali masuk. Oke. Upgrade sword nya. Rasul mendapatkan satu point kill fokus. Sekarang base turret gak beli apapun ini terjadi. Marky depan sana masih seorang diri. Tari menemani. Base turret. Mulai masuk. Dan Onyx. Kali ini merasa Marko Steven kembali. Agar memastikan mereka di game pertama. Dalam 15 menit. Onyx take the game one. Permainan yang begitu flawless. Dari Onyx. Membuat Big Bomb. Tidak bisa membaca. Pergerakan yang akan dibawakan oleh Onyx. Ini mirror yang terlalu jelas banget dilakukan sama Onyx. Mereka membiarkan Fire Beetle nya terbuka. Dengan tujuan agar Niall bisa hadir. Karena dia udah tau. Kalau Niall selesai dengan buff yang pertama. Pasti bakal langsung berjalan. Menuju kepada Fire Beetle. Tapi siapa sangka. Kalau ternyata Onyx. Memberikan jebakan landak disana. Agar terbuka untuk Niall jump in. Dan Niall sadar. Kalau dia gak boleh masuk terlalu dalam. Sehingga. Walaupun Turtle pertama diamankan oleh Geek Farm. Tidak menutup kemungkinan. Kalau ternyata. Onyx. Sudah tau persis. Bahwa yang dicari. Oleh teman-teman Geek. Adalah ketika team fight nya dipaksa. Di area dari Pit Turtle. Dan Pit Lord. Anyway. Siapa juga yang menyangka. Bahwa disini Lord nya. Ternyata ditumbangkan. Setelah team fight. Bukan ketika set up nya sudah matang. Onyx. Seolah berevolusi gameplay nya. Yang biasanya mereka kalau sudah set up matang. Mereka langsung eksekusi. Sekarang mereka enggak. Set up dulu. Ulur waktu. Mereka makan dan patahkan set up dari Geek. Baru mereka selesaikan Lord nya. Malah Be. Aku merasa. Mereka sempat belajar. Dengan pergerakan Geek yang sama. Ketika Baloi ngebawain Ruby nya dengan Flicker. Menangkap ke arah satu pemain yang lagi. Sembunyi di area bus. Kamu ingat gak. Ketika Geek melawan. Team dari RRQ. Dan. RRQ kan harusnya itu. Kita tahu sendiri bahwa Ruby ini. Tiba-tiba menjadi salah satu sosok yang di pick yang ketiga. Dan memang kita tahu sendiri power dari Baloisky. Dia sangat-sangat bisa mencari celah. Agar nantinya. Tiba-tiba akan ada serangan. Ketika konsil play dijalankan. Namun. Ternyata lagi dan lagi. Flash of DLCs. Keyboy. Yang dengan cepatnya beradaptasi. Perubahan dari inisiator menjadi healer. Membuktikan bahwa. Inilah dia. First team roamer. Yang benar-benar memukau. Keyboy. Approach yang berbeda ternyata Be. Jadi kunci jawaban. Ya tapi. Tentunya kali ini. Kita bakal melihat. Di mana. Ada permainan yang cukup berbeda. Dan signifikan. Di dalam traffic yang memukau. Ya. Aku merasa kayak. Mereka. Lebih beradaptasi. Dengan pilihan dari. Geek Farm. Yang berada di first pick. Ya. Jadi mereka. Yang justru malah. Memberikan approach yang. Mengejutkan. Nah makanya. Kita sering banget. Melihat Onyx dengan second picknya. Dan kita berkali-kali juga. Melihat fleksibel pick yang begitu banyak. Fredrin yang ternyata hanya di debate. Ternyata hanya ditaruh di exp lane. Tapi siapa sangka ternyata. Hal tersebut. Dijadikan solid pick. Bagi Onyx. Dengan powernya. Mereka PD langsung. Amankan. Ke arah Dyroth. Dan hal tersebut. Yang mungkin membungkam. Lini depan. Dari Geek Farm. Sehingga Nile. Tidak bisa berbuat banyak. Lagi dan lagi. Spectre step. Dari Dyroth. Menjadi jawaban. Agar front linernya Nile. Tidak bisa mendapatkan. Pundi-pundi hadiah di early game. Oke. Nile. Apakah ini adalah sebuah. Hype di early game. Dan. Fit juga kita harus melihat. Pengacah dari keren A. Dan final di arah upper bracket. Mereka bermain dengan. Dua kekalahan terlebih dulu. Dan itu mungkin. Seri mereka lakukan. Ya kan. Ya. Dan bahkan ini agak cukup berbeda. Ketika Geek Farm berada di arah. Lower bracket final. Mereka yang telah memimpin terlebih dahulu. Nampaknya. Dampak dengan memimpin terlebih dahulu. Di arah. Lower bracket final. Membuat sebuah catatan. Yang cukup berbeda. Ya. Untuk Onyx itu sendiri. Ini akan menjadi PR. Yang harus dipilihkan oleh Geek Farm. Di waktu yang subsingkat. Nanti masuk ke game yang keduanya. Namun player of the game Profesor. Cloud dari CW. Yang tentunya mendapatkan banyak sekali. Pundi-pundi point kill. Dikarenakan memang tidak ada yang bisa menghentikan. Dan targeting karena dia. Heavy spin terlalu beresiko. Karena masih ada BMI. Dan bahkan masih ada purified. Dan ditambah dengan tenacity. Yang membuat dia laning makin lebih kuat. Through damage. Bisa dia handle dengan satu magic blade saja. Wind of nature sempat dia tukarkan juga. Dan pada akhirnya corrosion side. Menjadi jawaban untuk permainan front to back. Sehingga membuat. Baloisky atau bahkan Nile. Pasti tumbangkan. Dari basic attacknya Cloud itu sendiri. Dan yang paling tidak terlupakan adalah. Bagaimana cara dia bermain dengan purified. Ketika momentumnya memang sangat-sangat amat tepat. Dan keyboy yang di belakang. Yang begitu responsif aku bilangnya. Karena entah kenapa. Seolah membuat keyboy itu jadi penguasa river. Untuk saat ini. Biasanya kita melihat hal tersebut baloi. Ya. Baloi main pakai raffaella. Mainnya ke aboy. Mainnya ke. Marky. Tapi sekarang. Ini permainan ala keyboy. Yang benar-benar menjadi penjaga dari river. Iya. Siapapun yang lewat sungai. Pasti akan terdeteksi. Dan hal tersebut. Yang membuat cewek free banget. Untuk main di dua lane yang berbeda. Iya. Makanya sebentar. Kita lihat ya. Dari menit yang pertama. Itu benar-benar. Pergerakan dari. Baloi ini gak dikasih. Untuk nyebrang ke area jungling. Ini ke Onik bro. Iya. Dan bahkan. Dengan timing yang tepat. 30 detik sebelum adanya Tarto. Atau bahkan Lord. Yang dilakukan sama Onik adalah. Memiliki. Jalan ke arah lane jauh. Dan mereka ngebuka semuanya. Dengan pola permainan 4-1. Yang di Lordnya malah sendirian. Dan berkali-kali kita melihat. Cewek dengan beraninya dia build up. Ke arah depan. Dia buka team fight nya. Dan ini membuktikan. Seolah. Kita diajak nostalgia lagi nih Cimomo. Iya. Kenapa begitu? Karena. Lihat deh. Waktu di season yang ke-11. Kita melihat sosok dari cewek buka team fight. Kita lihat Sans buka team fight. Dan berkali-kali. Kita melihat. Semua dari pemain Onik. Itu bikin play. Itu yang terjadi tadi. Di game yang pertama. Bahkan kayak mereka. Gak ngasih celah sama sekali. Buat Gifam ini. Untuk maju duluan Be. Jadi mereka yang cari celahnya. Mereka yang kagetkan. Baloi nya. Sehingga kalian seakan-akan. Baloi gak siap. Dengan pergerakan tersebut. Gak cuma Baloi sih. Aboi bahkan. Oh bener. Yang aku kaget. Sekali dia dash dengan Arken Shard. Dia ternyata langsung di blazing duit sama cewek. Iya. Dan itu pada gak siap. Marky aja tiba-tiba gak ready dengan ultimate nya. Dia buka ultimate nya. Jujur. Aku juga bener-bener kaget. Karena cewek gak ada keraguan. Don't tell your next move. Don't tell your next move. Don't tell your next move. Karena siapa sangka bahwa cewek tiba-tiba langsung buka team fight nya. Tanpa ada abah-abah dari Key Boy. Key Boy disini berperan sebagai cover. Pure cover. Karena memang dia dengan 10 assist nya. 11 total total. Bener-bener menjalankan tugas dia. Sebagai healer. hanya untuk melindungi sosok goal planer, dan tidak lebih dari itu. Iya, masih pun kita juga melihat ya, Geek Farm Mekka memang sempat ada yang memberikan sedikit pressure lah, dengan adanya pergerakan dari Baloisky. Tapi hanya 5 poin saja yang bisa didapatkan point kill-nya di hampir menyentuh angka ke-15 di menitnya. Oke, 9 taret, 2 dari segi Lord, dan 1 turtle saja. Membuktikan bahwa memang retribution dari Nile perlu diperhatikan untuk 3 turtle awal. Turtle yang begitu penting untuk Snowballing dari Onyx, tidak mereka dapatkan. Dan mereka hanya memberikan 2 space lane untuk cewek farming di mid dan juga gold lane, dengan tujuan biar cewek ini tetap bisa nge-carry game ini dengan item yang sepadan dengan Marky. Tapi Onyx cukup paham, mereka harus dapetin kompensasi setiap mereka kehilangan objektif settle-nya. Mereka paksa fight-nya, mereka culik lili ini depannya, dan ini cukup untuk Onyx. Sehingga ngebuat Geek Farm gak terlalu Snowballing dari segi Network. Ini apakah menjadi pertanda bahwa memang Geek Farm sudah mulai terbaca sejak game yang pertama, atau bahkan sejak final lower bracket kemarin, Jimomo? Karena kemarin sudah sempat kita lihat, Baloisky dengan Matilda, dengan Rafaela, dia power. Tapi surprise pick hero terakhirnya menuju ke arah Ruby. Permainan teamfight pick-off yang dipaksa oleh Geek Farm berhasil. Namun untuk saat ini, Ruby-nya tershutdown oleh Rafaela. Siapa sangka bahwa ternyata ketika Akai digunakan, ini malah menjadi malah petaka bagi Geek Farm. Dan mereka tidak mendapatkan poin di game yang pertama. Tapi kita tahu persis, ini best of seven. Grand Final tidak ada game yang mudah. Sehingga bisa saja kita akan melihat tujuh game dari sini, dengan awal mula kita melihat Snowballing dari Onyx yang memang tidak terbendung. Dan jangan lupakan juga, sosok The Carry, The Forgotten One, Sans. Sans, gila Sans, yang ternyata tiba-tiba dia membawakan Gord. Padahal di playoff kali ini, dia belum memunculkan satu hero skateboard kali ini. Satu hero skateboard yang ternyata menjadi kunci di game pertama. Menahan hero-hero dive seperti Baloi, Luke, ini bakal tertahan tentunya dengan Sans sendiri. Karena mereka tahu, cewek harus dapetin spesien yang cukup banyak, Baloisky harus ditahan, harus direm sedikit gasnya. Dan itu terjadi ketika teamfight besar, efek sisi yang dimiliki oleh Onyx ini cukup. Kibuaya punya holibaptism, fiery juga, memiliki energy reduction dan juga sans. Apalagi kita tahu, sans dengan positioning yang tidak bisa diculik oleh Luke. Karena Luke memang terlalu sibuk untuk bisa menjalankan laning jauh dari Gikom. Dan kita sudah melihat bagaimana...